Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan, kali ini saya ingin memberikan tip kepada rekan-rekan Jika kendaraannya disitap petugas, disitap polisi Ini karena banyak keluhan di antara teman-teman bahwa Kendaraannya disitap polisi, terus di kantor polisi jadi rusak bang Hilang aki lah, beginilah begitu katanya, bagaimana itu bang katanya Nah ini saya kasih tip rekan-rekan Jadi begini Tentang barang sitaan yang dilakukan petugas polisi itu Diatur di perkap 10 tahun 2010 dan juga perkap 8 tahun 2014 perubahannya Jadi diatur oleh peraturan Kapolri Jadi barang sitaan, baik sitaan itu yang tindak pidana maupun pelanggaran lalu lintas Diatur di rekan-rekan, bagaimana cara pengelolaan barang bukti ini Nah, kalau begitu bang, siapa yang bertanggung jawab jika Barang bukti ini, mobil atau motor kita disitap polisi Kalau rusak, siapa yang bertanggung jawab katanya Jadi Menurut perkap ini ya rekan-rekan Bahwa Petugas yang ditunjuk untuk mengelola barang bukti ini Bertanggung jawab dia terhadap Kualitas dan kuantitas barang bukti ini Harus dijaga Nah, untuk itu Saya berikan tipnya rekan-rekan Ketika kendaraan anda disita petugas Ya Dicatat Ya Bagaimana keadaan kendaraan pada saat disita Kata spion lengkapkah Akinya adakah Kendaraannya dalam kendaraan hidup Normal lampu-lampu nyala kah Itu dicatat Dibuat daftarnya, cek kliknya Oleh petugas itu sudah disiapkan registernya rekan-rekan Jadi ketika Kendaraan anda disita Jangan Diserahkan terus begitu saja Datangin dulu ikut Ikut ke kantor polisi Nanti disana Mintakan daftar cek listnya Kendaraan anda dalam Bagaimana dicatat Lampu ada enggak Nyala enggak Cek list Spion ada Mesin hidup segala macam Ada baret Bekas cat Rusak Dicatat semua Nanti anda bawa satu Petugas juga punya Jadi Jelas di rekan-rekan Pada saat kendaraan anda Diserahkan ke petugas untuk disita Atau diamankan Sebagai barang bukti Jelas keadaannya Dan anda pegang juga surat Tentang cek list keadaan kendaraan itu Dan petugas juga punya Catatan yang sama Jadi Semuanya jelas Ketika nanti anda Mau mengambil kembali Barang bukti itu Cocok kan Masih sama enggak Kalau misalnya rusak Atau bagaimana Berarti tanggung jawab adalah Petugas yang mengurah Barang bukti itu Itu sudah diatur Di peraturan kapoli Jadi selama ini kan Kita Banyak lihat Kendaraan kita disita petugas Ditinggalkan begitu saja Enggak dilakukan Pengecekan Keadaannya terlebih dahulu Ya Begitu juga Pelanggaran lalu lintas Di jalan Misalnya anda tidak bawa SDNK Lalu kendaraannya ditilang Dibawa ke kantor Anda jangan Diam saja Ikut ke kantor Ya kan Untuk mengecek Keadaan kendaraan Sama-sama tau lah Di kantor Di petugas sudah ada itu Ceklisnya Daftarnya Keadaannya bagaimana Seperti saya jelaskan tadi Rekan-rekan Ya Ini penting Kenapa Apalagi kalau kendaraan anda Anda merasa kendaraan anda Baik-baik saja Ya kan Lalu nanti ketika Diambil lagi setelah selesai Proses hukumnya Rusak Bagaimana pembuktiannya Kalau tidak ada catatan awal tadi Rekan-rekan Jadi disini Rekan-rekan tidak perlu membawa catatan Petugas sudah menyiapkannya Tinggal anda minta aja pak Saya mau tau Kita catat keadaan kendaraan saya seperti ini Blankonya sudah ada Harusnya sudah disiapkan Kalau motor seperti apa Mobil seperti apa Atau barang-barang lain Seperti apa Intinya ada catatan Keadaannya Kualitasnya masih bagus Ada kerusakan apa Dicatat semua Begitu rekan-rekan Jadi ketika kita mengambil kembali Kita cek Masih sama enggak Ya Karena pada intinya Benda sitahan itu dirawat Dan dijaga oleh Petugas yang ditunjuk Ya Dalam hal ini Intinya Petugas polisi Bertanggung jawab Terhadap Kendaraan Atau barang bukti Yang disiakan Ya Mudah-mudahan bermanfaat Jadi kita biasakan ya Karena kan Disiplin Kita biasakan Tertib Kita sebagai Pemilik kendaraan pun Jangan diabaikan Tetap harus Ikut mengawasi Pihak Penyidik Atau pihak Tugas poli Karena kalau kita tidak Mengawasi Siapa lagi Kita masyarakat Ibaratnya Cermin bagi polisi Jadi kalau Kita lah Cermin polisi Kalau kita melihat Polisi Ada yang enggak pas Kita boleh Menyampaikannya Memberitahu Kekurangannya Melakukan kritik Begitu rekan-rekan ya Mudah-mudahan bermanfaat Tetap tonton channel Bang Bini Dan Supaya kita Terhindar dari Keseonamunangan Assalamualaikum